Persiapan terus dilakukan di Bukota Nusantara atau IKN jelang perayaan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Salah satunya adalah kesiapan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Dan berikut laporan jurnalis kompasivi Renata Panggalo dan juduka merah Gahniar Lefebrian. Sejak Februari 2024, PLN berhasil menghubungkan pembangkit listrik tenaga surya IKN Nusantara dengan jaringan transmisi tahap 1 sebesar 10 MW. Dengan demikian, Nusantara sudah dialiri dengan listrik dengan menggunakan energi terbarukan. Lantas bagaimana untuk persiapan perayaan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia? Langsung saja kita tanyakan kepada PM Owner, PLN Nusantara Power, Bapak Syarif Andrian. Selamat siang Pak. Selamat siang. Pak Syarif, mungkin pertanyaan pertama untuk mensosialisasikan juga kepada masyarakat. Boleh diceritakan bagaimana spesifikasi dan cara kerja dari PLTS ini? Siap. Terima kasih. Sebelumnya selamat datang di PLTS IKN. Saat ini kita berada di WP3 Selatan, KIKN. Jadi saat ini kita di sisi 10 MW, kita punya 21.600 panel. Jadi dikelompokkan menjadi 900 tabel, masing-masing kapasitas 625 WP. Itu nanti menghasilkan listrik DC dari sinar matahari. Kemudian ditransmisikan ke inverter kami. Total kami ada 50 inverter. Dari inverter nanti akan berkumpul menjadi ke STS kami menyebutnya. Ada kami punya 2 STS, 2 warna putih sana. Kemudian itu ditribusikan saat ini ke jaringan 20 KV. Jadi saat ini kami sudah produksi kurang lebih 10 MW. Oke, total 10 MW. Bagaimana kemudian dengan persiapan perayaan HUD ke-79 Republik Indonesia, Pak? Apakah 10 MW ini sudah bisa dikatakan cukup? Atau bagaimana kontribusinya dengan pembangkit listrik lainnya? Siap. Jadi saat ini kami nanti di 17 Agustus kami akan siap produksi. Sudah siap di 10 MW nanti kami akan supply untuk kegiatan pacaran 17 Agustus. Terima kasih untuk waktunya Pak Syarif Andrian, PM Owner. Dari PLN Nusantara Power. Jadi memang saudara, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Syarif sebelumnya, untuk perayaan HUD ke-79 Republik Indonesia ini tampaknya sudah siap dari PLTS IKN untuk menyuplai sebesar 10 MW. Tentu juga dibantu dengan pembangkit listrik lainnya. Dan sementara memang untuk PLTS tahap 2 dengan kapasitas 40 MW ini direncanakan di bulan November nanti. yang berarti IKN akan mempunyai PLTS yang bisa menyuplai hingga 50 MW. Renata Panggalo, Ganyar Febrian, Kompas TV, Nusantara, Kalimantan Timur.